Halo guys, jumpa lagi dengan saya disini di Youtube Channel Aplikasi Project Di video kali ini guys, saya mau membagikan sebuah aplikasi Game Turbo ROG update terbaru ya Jadi aplikasi ini lebih diperbarui lagi dari aplikasi Game Turbo ROG sebelumnya Aplikasi ini memiliki fitur yang lebih baik dari sebelumnya dan lebih lengkap dari sebelumnya Aplikasi ini versi 7.10 Kalian bisa menggunakan aplikasi yang saya maksud ini untuk meningkatkan performa device kalian Terutama saat bermain game Performa yang kalian gunakan saat bermain game akan jauh lebih tinggi dari biasanya Apalagi game atau HP yang kalian gunakan itu adalah HP sepec kentang guys Kalau kalian mempunyai permasalahan seperti lag, fps drop, sampai frost close Tidak ada salahnya, kalian mencoba aplikasi Game Turbo yang satu ini guys Kalau kalian bertanya, bang apakah aplikasi ini aman? Disini saya jawab aman sekali Jadi kalian tinggal gunakan aja aplikasi ini di HP kalian masing-masing Tanpa harus takut aplikasi ini berbahaya ya Jadi aplikasi ini bukanlah aplikasi pihak ketiga Yang dimaksud aplikasi pihak ketiga itu adalah aplikasi yang bisa merubah failure resource guys Seperti mengalur skin, menambah diamond, ataupun map hack Nah itu adalah aplikasi pihak ketiga Aplikasi yang saya bagikan ini tidak bisa seperti itu Karena aplikasi ini bukanlah aplikasi pihak ketiga Aplikasi ini cuma aplikasi booster biasa untuk game yang kalian mainkan Oke tidak usah berlama-lama lagi Jika kalian berniat memiliki aplikasi yang saya maksud Langsung aja kalian ke deskripsi Di sana ada link downloadnya Kalian tinggal download aja seperti biasa Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, like, dan nyalain tombol loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan aplikasi-aplikasi terbaru dari channel Booster TV guys Oke langsung aja kita ke aplikasinya Let's go Oke langsung aja kita ke aplikasinya ya Tapi disini karena masih ada aja yang bertanya Cara download dari website itu gimana Disini saya contohin dulu sebentar ya Agar yang bertanya itu tidak bertanya terus Karena kalian tinggal gunakan dan install aja di hp kalian masing-masing guys Ini dia kalian tinggal pilih video yang mau kalian ambil aplikasinya Kalian tinggal buka aja link komentar dan cari link downloadnya guys Ini dia link download kalian tinggal klik aja dan gunakan google chrome Agar jauh lebih gampang dari browser lainnya ya Kalian tinggal gunakan aja Habis itu kalian tinggal geser aja ke bawah dan cari folder downloadnya guys Nah ini ada folder download ya Folder download Nah ini ada detik yang berjalan Kalian tinggal tunggu aja Nanti kalau udah selesai kalian tinggal download dan install aja ya Tinggal tunggu aja Sampai selesai Jadi kalian tinggal tunggu aja Kalau udah selesai kalian tinggal install aja Tanpa harus mencari password Dan tanpa juga melewati solding guys Kalian tinggal tunggu aja Kalau udah kalian tinggal klik ya Saat biasanya saat pertama kali kalian mengklik link download ini Website ini akan membuka halaman lain Kalian tidak perlu panik Kalian atau tidak perlu bingung Kalian tinggal tutup aja halaman itu Habis itu kalian tinggal klik lagi Klik Nah ini kan membuka halaman lain Kalian tinggal klik aja Habis itu klik lagi Biasanya satu kali itu udah media fire Nah ini udah media fire Kalian tinggal download dan install aja begitu ya Oke langsung aja Kalau udah kalian download aplikasinya Kalian tinggal buka aja di jari server Atau aplikasi file manager Dan cari folder download Karena tadi saya membackupnya Ada di folder apps backup install ya Kalian tinggal install aja Dan tunggu sampai proses penginstalasinya selesai Habis itu kalian tinggal gunakan aja Untuk memboosting game yang kalian mainkan Cuma begitu doang Ini versi 7.10.0 ya Habis itu kalian tinggal buka aja aplikasinya Atau ya aplikasinya Habis itu oke Mulai Nah jadi aplikasinya seperti ini Nah sekarang kalian tinggal tambahkan dulu game yang mau kalian mainkan Disini ada logo ROG Kalian tinggal klik aja Dan kalian tinggal cari game yang mau kalian mainkan Jadi aplikasi atau game yang satu Aplikasi ini support semua game Dan support semua device Jadi apapun game yang kalian mainkan Bisa menggunakan aplikasi ini Disini ada penguat game otomatis Atau auto boosting lah begitu Kalian tinggal tambahkan dulu game yang mau kalian mainkan Dan auto boostingnya Cari ROG game turbo Hidupkan Tahan Dan tunggu ya Habis itu kalian tinggal oke aja Kalau udah Back aja Back aja lagi Disini ada penguat game nya Kalian tinggal hidupkan Booster mengambang Booster mengambang itu Seperti floating windows lah Begitu ya Jadi ada aplikasi yang berjalan Atau hidup di aplikasi lain Di atas aplikasi lain Maksudnya Nah ini dia Ini kalian bisa mengkliknya Dan di pop-up hp kalian akan ada seperti ini Ini menunjukkan Game turbo ini lagi aktif Begitu Disini ada peninggalkan cerdas Kalian tinggal hidupkan semua ya Nah habis itu Habis itu back aja Dan sekarang kalian Eh sorry Dan sekarang kalian tinggal Boost sebelum menggunakan aplikasi ini Boost dulu Dan kalian tinggal boosting aja Nah setelah seperti ini Kalian tinggal head aja Dan pilih game yang mau kalian mainkan Saran saya Setiap kalian mau bermain game Kalian lewat dari aplikasi ini Agar performa device kalian itu Lebih Atau jauh lebih bagus Dari biasanya Jadi kalau kalian mau bermain game Jangan lewat dari layar depan ya Atau beranda Begitu Kalian tinggal gunakan Atau buka aplikasi Atau game yang kalian mainkan Dari aplikasi ini Agar performa device kalian itu Lebih stabil guys Nah sekarang kalian tinggal pilih game Yang mau kalian mainkan Klik aja Otomatis Game yang kalian mainkan itu Akan kebuka Begitu Dan disini ada Booster ngambang Oke langsung aja Kalian coba aplikasi yang saat ini Di hp kalian masing-masing Jika sekiranya ada masalah Silahkan komen aja Di kolom komentar Kalau kalian punya request Tentang aplikasi lain Silahkan komen juga Di kolom komentar Kita ketemu di next video Bye Bye Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!